Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ayyid Baliwanda. Saya akan menjelaskan materi tentang observasi sistematis, mendeskripsikan dunia di sekitar kita. Satu teknik dasar untuk mempelajari perilaku sosial adalah observasi sistematis atau systematic observation. Yaitu mengamati secara hati-hati perilaku yang ada. Observasi semacam ini bukan seperti observasi informat yang telah kita lakukan sejak masa kanak-kanak. Dalam ilmu pengetahuan, seperti psikologi sosial, observasi ini dilengkapi dengan pengukuran yang akurat dan teliti. Misalnya seorang psikolog sosial ingin melihat beberapa sering orang sering menyentuh di berbagai situasi yang berbeda. Penelitian ini disebut dapat meneliti topik ini dengan pergi ke pusat perbelanjaan, bandara udara, kampus-kampus, dan lokasi-lokasi lain untuk mengamati di masing-masing lokasi tersebut. Siapa menyentuh siapa? Bagaimana mereka bersentuhan dan beberapa sering? Sebenarnya, yang dibutuhkan dalam observasi semacam ini adalah peneliti tidak boleh mempengaruhi orang yang sedang diamati. Jadi, psikolog yang bersangkutan akan mencoba agar orang-orang yang diamati tidak memperhatikan keberadaan psikolog tersebut. Bahkan, mungkin bersembunyi di belakang sesuatu seperti tembok, tembok, pilar, atau bahkan semak-semak. Ini yang saya lakukan lebih dari 20 tahun yang lalu dalam suatu penelitian tentang pengaruh suhu udara terhadap perilaku membunyikan kelaksan mobil oleh para pengubuh di kendaraan Barun 1976. Selanjutnya, teknik lain yang sering dimasukkan dalam judul observasi sistematis adalah metode survei atau survei metode. Di sini, para peneliti meminta sejumlah besar partisipan untuk merespon pertanyaan-pertanyaan tentang sikap atau perilaku mereka. Survei digunakan untuk banyak tujuan, seperti mengukur sikap terhadap isu-isu khusus. Para psikolog sosial kadang menggunakan metode ini untuk mengukur sikap mengenai isu-isu sosial. Misalnya, program kesehatan nasional atau program diskriminatif positif. Ilmuwan dan praktisi di bidang-bidang ilmu lain menggunakan metode survei misalnya untuk mengukur pilihan masyarakat pada pemilihan umum berlangsung atau untuk melihat reaksi pelanggan terhadap sebuah produk baru. Survei memiliki beberapa keuntungan. Salah satunya, informasi dapat diperoleh dari ribuan atau bahkan ratusan orang dengan relatif mudah. Survei dapat dipersiapkan dengan cepat. Opini publik tentang isu-isu baru dapat diperoleh secara cepat pula agar berguna sebagai alat penelitian. Dan survei harus memenuhi beberapa persyaratan. Isu lain dengan survei yang juga perlu diperhatikan adalah cara putir-putir pertanyaan disusun ke dalam kalimat akan berpengaruh pada hasil yang didapat. Misalnya, sebuah survei menanyakan apakah Anda pikir orang-orang yang dituduh melakukan pembunuhan berkali-kali seharusnya dihukum mati? Banyak orang yang mungkin setuju karena bagaimanapun juga tertuduh telah membunuh beberapa orang. Namun, bila pertanyaan adalah apakah Anda setuju dengan hukuman mati? Persentase orang yang setuju mungkin lebih kecil. Jadi, cara pertanyaan-pertanyaan diajukan akan mempengaruhi hasil yang didapat. Kesimpulannya, metode survei bisa menjadi pendekatan yang berguna untuk mempelajari aspek-aspek dari perilaku sosial. Namun, hasil yang diperoleh baru bisa akurat apabila isu mengenai sampling dan perumusan pertanyaan Anda diperhatikan secara hati-hati. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!